Intro Masih anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Bersama Dr. Ulfayanti Intan dan Tia Swidiastuti Bersembahan Bioaktiva Intro Hai terima kasih anda masih setia bersama kami Di Talkshow Indonesia Sehat Bioaktiva Disiarkan langsung dari Studio 3 Kota Semarang Masih ada saya Tia Swidiastuti dan juga bersama narasumber saya Paling cantik se-Indonesia Raya Tralala Ada Dr. Ulfayanti Intan Hari ini kita lagi bahas yang gak cantik sebenarnya Tapi Bikin gak cantik Iya kan Maksudnya ya ini kita mohon maaf ya Mungkin kalau dari antara anda ada yang sedang menderita mohon maaf Cuman maksudnya ya dari sisi estetika ya memang itu mengurangi keindahan gitu ya Mengurangi estetika Justru kenapa hari ini kita bahas ya Biar ngerti gitu kan Ternyata Kalau dari penyebabnya sendiri emang geje gitu ya dok ya Gak jelas gitu ya Ya kan Gak pasti Gak pasti Ada yang lagi Di tengah ketidakpastian Sama berarti kayak psoriasis ya Kalau itu kelamaan Ngomong aja kamu kayak psoriasis gitu Terus berkering terus bersisik bahkan sampai karena ada penebalan juga disitu bisa sampai pecah-pecah gitu ya dok ya Terus berdarah juga Iya di retakan-retakannya itu kadang keluar darah Kadang Dan itu pasti sakit ya Iya Sakit banget Iya lah Iya lah Keluar darah juga ya Iya 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 oke Anak saya berdarah-darah Berdarah Sakit tapi tak berdarah apa itu? Putus cinta Auuu Ya udah Udah kita bahas psoriasis aja Itu kalau bahas putus cinta panjang ceritanya ya Tapi bener loh Maksudnya putus cinta Kalau udah stres Tadi kan dokter sempat singgung juga ya Karena psoriasis ini kan berkaitan dengan sistem imunitas tubuh Nah sistem imunitas tubuh kita itu berkurang kalau kita lagi stres Iya banyak pikiran Banyak pikiran Macem-macem deh pikirannya gak cuma urusan cinta doang sih Urusan duit mungkin Atau urusan apalah segala macam kerjaan Barangkali juga bisa gitu Nah makanya mengapa penting sekali untuk menjaga daya tahan tubuh gitu ya Betul Mengelola stres itu penting Iya Mengelola stres itu penting Dan juga menjaga daya tahan tubuh itu perlu juga disupport dari luar gitu Nah saya mau kasih tau ke anda gitu loh Bahwa sebetulnya bioaktifa ini bisa Bukan hanya bisa tapi sangat bisa Karena memang fungsinya bioaktifa ini adalah juga untuk Meningkatkan daya tahan tubuh anda Ya meningkatkan stamina juga Kalau daya tahan tubuhnya kuat Staminanya juga oke Anda mau aktivitas sesibuk apapun juga masih bisa gitu ya Terus kalau daya tahan tubuhnya oke Nanti penyakit-penyakit yang datang itu juga gak akan menetap gitu Maksudnya dia gak akan terus kita gampang kena sakit gitu ya Termasuk juga psoriasis ini Cuma memang kembali lagi kalau pengelolaan stresnya masih belum bisa baik Ya kita mau konsumsi apapun itu sama aja gitu ya Jadi semuanya harus berimbang antara kondisi di dalam tubuh Kondisi pikiran itu semuanya harus berimbang ya Kalau misalkan anda lagi nyari produk untuk bisa menambah daya tahan tubuh anda Silahkan anda konsumsi bioaktifa ini Dimana dapatnya Mbak Tias Anda bisa dapatkan produk ini di radio-radio Kesayangan anda Atau kalau masih bingung nanti langsung aja whatsapp Nama anda, alamat anda ya Nanti akan ada tim kami yang bantu anda Dimana anda bisa mendapatkan produk bioaktifa ini Oke sekarang kita lanjutin lagi ya dok ya Ngobrolin tentang psoriasis Sembuhkan psoriasis sampai habis Nah ini ada siapa ya Oh iya ada pertanyaan dokter Mungkin kita jawab aja dulu ya Boleh Ini dari Mas Rasid Alkali di Bagan Batu Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Apakah penyakit psoriasis itu sama dengan eksim ya Karena ada saudara yang penyakitnya kayak gitu Udah diobati tapi kok ya gak sembuh-sembuh gitu Kira-kira harus gimana gitu Terima kasih Iya Kalau eksim yang saya tangkap dari kata-kata pasien ya Karena saya sendiri juga tidak tahu bahasa medisnya Eksim yang sebenarnya jujur Jujur saya bingung gitu Eksim itu yang seperti apa Tapi yang saya tangkap itu Kalau eksim cenderungnya ke dermatitis kontak pak Dermatitis kontak iritan Jadi dia teriritasi atau Apa ya Ya iritasi terhadap sesuatu gitu Entah itu sabun Entah itu karet Entah itu apalah Pokoknya bagian-bagian tubuh tertentu yang Tersentuh oleh zat iritannya Nah karena itu berkali-kali dan terjadi terus-menerus Lama-lama terjadi penebalan kulit Hampir mirip pak Betul Tapi tidak bersisik Kalau untuk eksim Oke Walaupun itu katanya eksim kering dan basah gitu ya Kalau yang kering pun tidak mirip Karena memang ada sekuamanya Tapi tidak seperak Tidak seputih Kalau psoriasis gitu Oh oke Jadi penebalannya ada Pengelupasannya juga ada gitu ya Iya pengelupasannya Tidak seberat psoriasis Jadi dia memang menebal Tapi tidak Kalau psoriasis itu bisa kita bayangkan Seperti mirip ketombe Mirip Tapi bukan ya Jadi dia memang mengelupas Dia memang Rontok gitu istilahnya di beberapa Fasenya Tapi Tidak seperti eksim Yang kebanyakan orang sebut Itu eksim gitu Oh Jadi bukan Bukan Kalau saya sih cenderungnya Eksim itu lebih ke dermatitis lah Intinya ya Dermatitis Kontak alergi maupun ilitan Jadi ya wajar aja Kalau misalkan kayak orang awam Kayak Saya kayak bapak gitu ya Pak Rashid Mungkin gak bisa membedakan Karena ternyata Mirip memang Betul Kalau dibilang eksim sama psoriasis gitu ya Cuman Makanya ini Jadi Apa ya Uniknya dokter kulit disini Pak Jadi dia itu Tidak akan mampu mengobati Kalau tidak melihat secara langsung Oke Betul Karena barangkali Keluhannya pun juga Mirip Mirip Ada gatelnya Ada rasa panasnya Cuman mungkin bedanya Kalau yang satu perih Karena pengelupasan dan retakan Yang satu perihnya Karena garuk Digaruk Oh karena digaruk Karena pasti gatel juga Karena eksim tuh Gatel juga gitu kan Gatel Digaruk Terus jadi berdarahnya tuh Bukan karena dari luka aslinya Tapi karena digaruk itu tadi gitu Nah kalau psoriasis itu memang Dia bisa berdarah dengan sendirinya Karena saking itunya ya dok ya Saking keringnya Keringnya gitu Gak usah digaruk aja Dia udah berdarah gitu Nah Jadi kayak retak-retakannya itu Ada darahnya gitu pak Oke Kalau untuk pengelupatannya sendiri Eksim itu Mesti di gimana induk biasanya Penanganannya Ada beberapa kortikosteroid Topikal maupun oral Yang bisa digunakan Untuk meredakan Si eksimnya Tapi kalau Penyebabnya tidak dihindari Ya sulit juga Oh jadi harus ngerti dulu ya Kenapa timbulnya gitu ya Iya betul Jadi biasanya yang tau tuh penderita Tapi penderita itu rata-rata cuek Gak tau juga dok saya kenapa Oke Itu yang paling sering jawaban itu Agak bingung sih dokternya Kalau harus cari tau gitu Kan kita gak tau ibu ini Apa bapak ini sehari-harinya Seperti apa Ngapain aja Yang disentuh apa aja Kan tidak tau Jadi yang bisa paham ya Yang ini Yang menderita Jadi kapan dia menyentuh apa Kok gatel Ya itulah penyebabnya Oh Iya 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 Jadi ada faktor alergennya gitu ya Entah itu Mungkin sabun cuci Atau apa Kan bisa juga ya Bisa Atau karet mungkin Iya 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 Karet pinggang Kaos kaki gitu Kadang-kadang bisa juga Enggak gitu Oke gitu ya Ada ini juga sih Enggak sih Kaitannya sama dietan Kalau untuk eksim tuh Enggak sih Enggak terlalu ini banget ya Cuman faktor kulitnya aja Lebih sensitif Kulitnya sensitif Oh oke Jadi gampang teriritasi Gampang alergi Gitu aja Iya 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 Gitu ya Pak Rashid ya Nanti kalau misalkan kurang jelas Boleh nanti ditanyakan lagi Nah kalau Boleh kirim gambar ke kita Nanti kita Oh iya Bisa juga sih Iya boleh juga Karena nanti kan bisa kelihatan Dari situ Kalau memang Mungkin Pak Rashid sendiri Yang mengalami Atau mungkin Eh saudaranya Saudaranya Iya 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 Gitu ya Pak Nah kalau penangkalannya Sorry Assis Ya nanti terakhir ya Karena lagi dibahas Nanti kalau udah Kesitu kan habis ya Nanti saya pulang Pulang awal Nanti mudahan dong Gimana ya Belum sejam juga ya Ya terus Oke Gitu ya Pak Rashid Yang lain boleh juga Kalau misalkan Mau menyampaikan pertanyaan Dari Facebook Kayak Pak Rashid tadi Nulis di kolom komentar Akun Facebook Juga boleh Kalau misalkan Mau langsung kirim Apa namanya Di SMS sama WhatsApp Juga bisa ya 0811 1922 333 Oke Meskipun sebetulnya Saya masih penasaran Dengan penyebabnya Gitu ya dok Ya kayak Biasanya kan Kayak tadi Kayak eksim gitu kan Dia ada nih Faktor alergen Terus Kenapa kenapa Terus akhirnya dia jadi Kayak gitu Gitu kan Tapi karena Si psoriasis ini Gak jelas Tadi ya Kenapa Banyak bisa begitu Lebih ke ini deh Jadi sebetulnya Menular gak sih Kalau psoriasis itu Enggak Oh enggak Enggak ya Enggak Jadi gak apa-apa nih Gak apa-apa Sekalipun kita Misalnya Gak sengaja menyentuh langsung Gak apa-apa Gak sengaja bersentuhan Dengan penderita psoriasis Bahkan menyentuh lukanya langsung Pun gak apa-apa Megang gitu kah Gak apa-apa Gak apa-apa Oh enggak apa-apa Enggak apa-apa Karena dia bukan-bukan penyakit yang menular Oh gitu Sama sekali tidak menular Sekalipun misalnya kita bantu bersihkan darahnya Kita bantu Mengoleskan krimnya Gitu Boleh Enggak apa-apa Oh enggak apa-apa Berarti Enggak menular Intinya itu Enggak menular Oh Saya pikir nular loh Karena kan Biasanya nih Penyakit kulit kan Iya Apalagi dari bentukannya Ya mohon maaf ya Maksudnya Ini kan Secara pandangan mata orang awam Kayaknya dari penampakannya Terus Takutnya itu dari Apa sih Kayak yang kelupasan-kelupasannya itu Gitu kan Terus Kalau ntar kena Terus belum lagi ntar kena Keringatnya Atau apanya Gitu Karena Kadang kan Kalau Penyakit kulit Jangankan bersentuhan langsung Kita kena misalkan Kayak Handuk bekas pakenya Atau apanya gitu kan Bisa juga ya Beberapa penyakit kan Seperti itu Penyakit kulit Iya Kalau itu yang disebab Ada penyebabnya Tapi kalau eksim Atau dermatitis Atau Ini tanpa Yang penyebabnya Bukan Dari Hewan Dalam artian Bakteri Virus Hewan Serangga Atau apalah Itu Enggak Ini Cairannya Tidak Tidak menular Enggak apa-apa ya Oh oke Baiklah Aman Berarti Untuk yang Mungkin punya sodara Atau punya teman Apa yang mungkin Lagi psoriasis Gitu ya Enggak perlu panik Gitu ya Karena Ya wajar kan dok Maksudnya Kalau kayak kita-kita Kan ya Ngelihatnya aja Agak gimana Gitu kan Agak risih Tapi ternyata itu Tidak menular Jadi enggak apa-apa Kalau misalkan Mau bantu ngerawat Gitu ya Atau apa Boleh Boleh sekali Yes Oke baik Nanti kita lanjutin lagi ya Obrolan kita Tentang psoriasis Karena ini Tentang kulit Gitu ya Tadi pertanyaan yang menarik Sudah disampaikan Sama Pak Rashid sih Bedanya sama eksim Karena ternyata Oh hampir sama juga Penampakannya Gitu ya Jadi Ya dari sini Justru kita bisa belajar Ngerti gitu ya Dokter ya Bahwa ternyata Psoriasis sama eksim Itu meskipun mirip Tapi ternyata tetap Berbeda Gitu ya Oke Nanti dilanjutkan lagi Silahkan SMS dan Whatsappnya dikirimkan di 0811 1922 333 Atau tulis di kolom komentar akun Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia Kami akan segera kembali sesaat lagi BIOAKTIFA itu Jamunya jamu Tetesnya tetes Core of the corenya Jamu tetes BIOAKTIFA Tetesan alami Berjuta manfaat BIOAKTIFA Produksi UNIMEX POWER Baca Aturan pakai Herbal Flash Sahabat sehat Banyak orang yang sudah menggunakan jinten hitam ini Sebagai obat alami selama ribuan tahun Bijinya juga bisa memberi rasa kari, acar, dan roti Dengan cara yang mirip dengan jinten atau oregano Sedangkan Minyak biji jinten hitam mengandung timokuinon Merupakan senyawa antioksidan dan antiradang Yang memiliki sifat menghambat pertumbuhan tumor Orang dapat mengkonsumsi minyak biji jinten hitam Dalam bentuk kapsul Atau mengoleskannya langsung untuk memberi manfaat pada kulit Jinten hitam merupakan salah satu bahan baku herbal yang terdapat dalam BIOAKTIFA BIOAKTIFA itu Jamunya jamu Tetesnya tetes Core of the corenya jamu tetes BIOAKTIFA tetesan alami berjuta manfaat BIOAKTIFA produksi Unimax Power Baca aturan pakai